Oke guys, balik lagi di channel WawinAe. WawinAe, salam Oye. Oke, tadi saya habis ambil paket dari Impos. Ya, saya ambil belajar bahasa Inggris, bikin vlog pakai bahasa Inggris. Ini tadi kameranya agak error ya, jadi dia goyang sana, goyang sini gitu, yawes lah. Tapi ya, bisa ambil video. Oke, kali ini sesuai tema, untuk menguruskan cerita saya yang kemarin. Kemarin saya ini ya, bekerja di salah satu pabrik di Polandia, di salah satu daerah. Itu kelanjutannya gimana? Nah, ini kelanjutannya. Setelah itu, saya pindah ke tempat kerja atau ke pabrik yang lain. Nah, sesuai judul, berarti di Polandia itu, ini maaf ya, situasinya agak rame karena saya sambil jalan, nyari hawas gerb. Jadi, banyak suara mobil di sini. Itu membuktikan kalau di Polandia ini bisa pindah-pindah kerja. Jadi, bisa pindah-pindah kerja. Dan juga pindah-pindah agency. Kemarin saya sedik begitu. Jadi, ada pertanyaan yang sebenarnya kerja di Polandia itu bisa pindah nggak? Atau bisa pindah agency atau pindah job bisa? Jawabannya, bisa. Pindah agency atau pindah job. Atau pindah job, masih satu agency, itu bisa. Cuma, ada cumanya. Kalau kalian keseringan pindah, itu untuk menabung uang itu nggak bakal kumpul. Karena tentu ya, uang habis ditransport. Kita tentu wira-wiri, bituh transport. Yang kedua, ini yang paling kemarin sempat terjadi. Saya menunggu hampir sebulan baru bisa kerja. Selama sebulan nggak mungkin kan, kita nggak makan. Pasti makan. Jadi, itu. Habis biayain di situ, ditransport sama. Ya, biaya makan sehari-hari, tiga kali sehari. Itu menghemat di situ. Jadi, harus hemat, benar-benar hemat. Sampai minimal bekerja. Jadi, bagi kalian yang ingin pindah-pindah job atau pindah-pindah kerja. Itu tentu banyak faktor yang istilahnya harus dipertimbangkan sebelum kalian ini ya, kerja. Pindah-pindah kerja maksudnya. Karena kalau kalian nggak siap biaya, itu tentu ini, banyak. Banyak banget yang akan keluar uang untuk ini, untuk itu. Jadi, patut dipertimbangkan. Jadi, semoga video ini bisa menjawab apakah di Polandia bisa pindah kerja atau pindah jenis. Siapannya bisa. Coba waktu. Menghabiskan waktu, menghabiskan biaya yang lebih. Itu dia guys. Dan untuk di Polandia ini, banyak job sebenarnya. Kalian bisa pilih sesuai keinginan. Jadi, pastikan kalau kalian pindah itu dalam keadaan yang mungkin darurat di tempat kerja yang ini. Mungkin apa nggak sesuai. Tapi, banyak faktor guys. Banyak faktor yang akan membuat kalian pindah kerja di Polandia. Tentunya kalau kalian jarang pindah, itu uang juga cepat kumpul. Cuma, bisa jadi juga kalau kalian istilahnya nggak pindah, itu gajinya juga stuck di situ-situ saja guys. Istilahnya, dengan gaji mungkin 14 loti, 15 loti. Dan penawaran 18 loti itu sebenarnya lebih tinggi. Itu kalian bisa dapat kalau kalian pindah. Jadi, nggak semuanya bisa ini ya. Bisa dibilang gimana ya? Kalau sering pindah itu juga makan biaya, makan waktu. Kita juga nunggu. Iya, kalau tempat kerja yang baru enak ternyata nggak. Saya kemarin dan teman-teman pindah karena ya alasan garurat. Harus pindah. Memang harus pindah. Waktu itu pindahnya di musim ini. Ini juga masih musim dingin. Saya pakai pakaian tebel. Tebel banget. Pakai pakaian ini tebel. Kemarin juga di musim dingin. Ya, awalnya juga dingin. Masih salju lah. Ya, sebenarnya benar guys. Terus adaptasi. Tapi sekarang udah. Alhamdulillah sudah dapat di pekerjaan. Sudah hampir mau di pekerjaan yang lama. Eh, yang nggak lama. Yang baru ini di pabrik stay spare part hampir sekitar 2 bulan mau ketiga ya. Mau 3 bulan. Ya, seperti itu. Kehidupan Polandia tentu pindah sana, pindah sini. Ada teman saya yang kerja yang satu ini sama saya. Dia 6 bulan pindahnya sampai 9, sampai 10. Wah, banyak guys. Disini banyak yang kita pindah. Jadi, kalau kalian ketemu yang udah nyaman. Bagi kalian yang udah nyaman. Oke, semuanya itu diusahakan jangan pindah-pindah. Eman banget guys. Karena kemarin saya sendiri ngalamin. Sebulan itu nunggu. Sebulan juga makan kan. Uangnya itu udah mulai menepis. Dan kita makannya mulai hemat. Dan makan ya ala kadarnya lah. Mungkin gisinya nggak bisa terpenuhi. Dan ketika sudah dapat kerja. Ya, kalian harus pintar-pintar ngatur keuangan. Seperti itu. Jadi, bisa kalian kalau mau pindah itu. Jadi, cari info job soal agensi atau soal pekerjaan itu dari Facebook. Group bisa. Bahasa pribadi dari situ. Cuma, kalian harus hati-hati. Karena gini. Kalau dari Facebook kan kita nggak tahu ya. Ini orang gimana. Hasil-hasilnya gimana. Nah, itu makanya berbanyak koneksi. Kalau dari hasil pengalaman temen ini malah jauh lebih bagus. Karena temen kita sudah pernah di situ. Atau malah temen kita yang kenalan kita kerja di situ. Kita ikut dia gitu. Kita jadi tahu. Slow blognya gimana. Kan kalau tanya ke temen kan lebih istilahnya. Dia memberikan info yang memang iya gitu. Itu yang lebih ini sih. Lebih menurut saya lebih terpercaya daripada kalian cari info di Facebook. Di Facebook juga nggak apa-apa. Cuma ya itu. Kalian harus banyak mempertimbangkan. Tentunya nama agensinya apa. Apa kerja yang dimana. Siapa tahu kan. Kalau kalian punya temen. Temennya. Temen kalian punya temen lagi yang pernah kerja di situ. Itu untuk pengalaman. Pindah. Untuk pabrik ini gimana. Atau pabrik itu seperti apa. Kan kalian bisa tahu. Itu itu. Jadi, mau pindah-pindah itu boleh. Cuma banyak yang harus dipikirkan. Dingin guys. Saya mau balik ke mes dulu. Seperti itu. Di Polandia bisa pindah nggak? Bisa. Cuma banyak. Faktor yang harus kalian pertimbangkan. Oke. Terima kasih. Sudah menonton video. Saya mau buka paket. Dan sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Kalau kalian mau tanya-tanya soal Polandia. Nanti akan saya bahas. Cuma channel saya ini kumpulannya videonya random guys. Nggak satu pintu aja gitu. Kadang beda-beda bahas apalagi gitu. Oke. Ini mes saya. Saya tunjukin bentar. Tara. Pintunya terbuka guys. Lupa nggak ada yang nutup kayaknya. Oke. Segitu dulu infonya. Terima kasih. Kita nonton. Dan salam. Oh yeah. Mau buka paket? Oke. 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 Oke.